Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Gifaris Oficial Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah SWT Sebagaimana biasanya kami akan selalu menyuguhkan kisah-kisah terbaik Penuh hikmah dan pelajaran dalam Islam Yang tentunya belum pernah kalian dengar sebelumnya Sebuah kisah yang kami sungguhkan bersumber dari Al-Quran dan hadis Dengan pemahaman ulama tafsir Pada kesempatan kali ini Kami akan menceritakan kisah taubat menambi Adam alaihi salatu wassalam Bagaimana saat itu ia berada dalam penyesalan dan kesedihan yang teramat panjang Saat ia terusir dari surga disebabkan ia melanggar larangan penciptanya Yaitu mendekati pohon larangan Nabi Adam adalah manusia pertama yang hidup di bumi Ia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya Derajatnya lebih tinggi dibanding makhluk selainnya Nabi Adam dimuliakan Allah di hadapan para malaikat Dan diberikan karunia berupa tempat kediaman di dalam surga Allah telah menerangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35-37 Dan kami berfirman Hai Adam Diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai Dan janganlah kamu dekati pohon ini Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zolim Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu Dan dikeluarkan dari keadaan semula Dan kami berfirman Turunlah kamu Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi Dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari rodnya Maka Allah menerima taubatnya Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Akibat kedengkian iblis kepada bapak kita Adam Kenikmatan dan kebahagiaan di surga Seketika berubah menjadi sebaliknya Iblis menganggap Adam sebagai penyebab dirinya dicampakkan dari rahmat Allah Yakni ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam Namun ia menolak karena sombong dan tidak taat atas perintahnya Dan Allah berfirman Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat Kamu kepada Adam Maka sujudlah mereka kecuali iblis Ia enggan dan takabur Dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 Dalam sebuah riwayat Iblis terperdaya karena kesombongan dan keangkuhannya Bahwa ia tercipta dari api Sedang Adam tercipta dari tanah Akibatnya ia berniat memperdayakan dan menggoda Adam Dalam sebuah riwayat bersumber dari mujahid Ia menyatakan bahwa ketika Adam memakan buah dari satu pohon tertentu Seluruh hiasan surga berjatuhan Semua yang ada di surga berjatuhan tanpa sisa Sambil menangis ia menoleh kepada Hawa Seraya berkata Bersiaplah untuk keluar dari sisi Allah Inilah akibat buruk pertama yang disebabkan oleh maksiat Hawa berkata Hai Adam Aku tak menyangka jika ada seseorang berbuat dusta dengan sumpahnya kepada Allah Yang dimaksud adalah Iblis telah bersumpah kepada mereka berdua mengenai pohon tersebut Adam melarikan diri karena malu kepada Allah dengan bergantung pada salah satu cabang pohon tersebut Adam mengira bahwa ini merupakan azab ditimpakan kepadanya Sambil menundukkan kepalanya Maka Allah berkata Wahai Adam Apakah engkau ingin lari dariku Adam berkata Tidak Tapi karena malu padamu Wahai Robku Allah lalu memerintahkan dua malaikat untuk meluarkan Adam dan Hawa dari sisinya Karena keduanya telah berbuat maksiat kepada pencipta mereka Lalu Jibril melepaskan mahkota dari kepala Adam Dan Mikhail melepaskan pula dari dahinya Ketika Adam diturunkan dari kerajaan suci ke alam lapar dan keletihan Ia menangisi kesalahannya Selama seratus tahun Ia tenggelamkan kepalanya ke atas lututnya Sehingga tumbuh rumputan dan pepohonan di bumi karena cucuran air matanya Bahkan air mata itu dapat melubangi batu-batu gurun yang keras Allah berfirman Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Robnya Menerima taubatnya Sesungguhnya Allah maha penerima taubat Lagi maha penyayang Quran Surat Al-Baqarah Ayat 37 Wahab bimu nabih mengatakan Nabi Adam berdiam dalam murka Allah selama tujuh hari Lalu Allah menyapanya di hari ketujuh Ketika ia tertuduk sedih Allah mewahyukan kepadanya Hai Adam Kebodohan apa yang kamu lihat pada dirimu hari ini Dan bencana apa yang telah menguliti dirimu Adam berkata Bencana besar telah menimpaku wahai Robku Kesalahanku telah meliputi diriku Aku telah keluar dari kerajaanmu Kini diriku berada di alam hina Dan meninggalkan alam mulia Alam derita dan meninggalkan alam bahagia Alam kelelahan kepayahan Meninggalkan alam kemudahan Alam bencana Dan meninggalkan alam keselamatan Alam yang tidak aman ini Dan meninggalkan alam yang aman sentuh saya Robku Bagaimana aku tidak menangisi kesalahanku Bagaimana aku tidak bersedih Bagaimana aku bisa menghadapi bencana dan musibah ini wahai Robku Allah berfirman Bukankah aku telah memilih engkau Menempatkanmu di rumahku Memilih engkau atas semua ciptaanku Memuliakan engkau Menyayangi engkau Lalu memperingatkan engkau Akan murkaku Bukankah aku telah ciptakan engkau dengan tanganku Kemudian meniupkan kepadamu dari rohku Dan aku perintahkan malaikatku untuk bersujud kepadamu Bukankah engkau berada di sisiku dan di surgaku Berbuat sekendak engkau dengan kemuliaanku Lalu engkau abaikan perintahku Melupakan janjiku Dan abaikan wasiatku Maka bagaimana engkau tidak mengakui atau menerima musibahku Demi kemuliaan dan kebesaranku Seandainya bumi ini dipenuhi oleh orang-orang sepertimu Mereka selalu bertasbih malam dan siang Tiada hentinya Quran Surat Al-Anbiya Ayat 20 Kemudian mereka berbuat maksiat kepadaku Niscaya akan aku masukkan mereka ke dalam orang-orang berdosa Sesungguhnya aku telah menyayangi kelemahanmu Memaafkan kesalahanmu dan mengampuni dosamu Maka katakanlah Tiada Tuhan selain engkau Maha suci engkau ya Allah dengan segala puji bagi engkau Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dan berbuat dosa Maka ampunilah aku Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang Maka Adam membacanya Kemudian Rob berkata kepadanya Katakanlah Tiada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Segala puji bagi engkau Sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dan berbuat dosa Maka sayangilah diriku Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyayang Demikianlah Allah mengajarkan kepada Adam Beberapa kalimat dari sisinya Supaya dalam bertobat dan diampuni dosa-dosanya